Halo guys, balik lagi bersama saya Deddy di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget anda. Oke, disini sudah ada OPPO A18 dan juga ada OPPO A17. Ya, secara nama sih OPPO A18 itu berarti penerusnya si A17 ya. Tapi disini guys, harga OPPO A18 ternyata lebih murah nih. Bedanya apa aja sih? Oke, kita akan coba jelaskan apa aja perbedaan OPPO A18 dan juga OPPO A17. Cuman disini sayangnya kita nggak punya sampel untuk OPPO A18 ya. Jadi, lihat di gambar nggak apa-apa ya. Nah, untuk OPPO A18 dari segi desain itu mirip banget dengan OPPO A98 nih guys. Dari tekstur OPPO Glow-nya, terus dari susunan kamera, terus dari bezel atau ya bezel kamera ya. Frame kameranya sama ya. Cuman disini bedanya untuk OPPO A18. Dia agak, bukan agak lagi, tapi dia flat. Kalau si A98 kan dia melengkung. Beda itu doang guys, dari segi desain bagian belakang ya. Sementara si OPPO A17 ini desainnya mengkotak banget. Ya, sebenernya sama sih. A8 juga mengkotak kayak gini ya. Cuman beda teksturnya aja. Untuk OPPO A17 ini punya tekstur kulit guys. Nama kerennya tuh letter fill design gitu ya. Jadi, terasa seperti kulit kayak gitu sih. Cuman disini bahannya memang dari plastik atau polikarbonat ya. Susunan kamera menurut saya nih, tidak ada bedanya. Bedanya cuman penempatan love flash aja. Yang O17 tuh ada di atas, A18 ada di bawahnya kamera kedua. Itu aja sih ya. Dari segi desain, OPPO A18 tuh memang lebih cakep sih sebetulnya ya. Dibandingkan dengan OPPO A17. Cuman disini ada beberapa yang lebih menyukai OPPO A17 dari warnanya guys. Warnanya tuh kalem banget. Apalagi warna biru kayak gini. Kalau yang A18 ini kan warnanya ngejreng gini ya. Dia berkilau gitu. Kalau kena cahaya, ada kilatan-kilatan cahaya. Sementara yang A17 ini terasa lebih soft. Kalau menurut kamu gimana nih? A18 atau A17? Oke, itu baru dari segi desain. Nah, sekarang kita coba spill untuk spesifikasinya. A18 kita keluarkan dulu ya. Supaya lebih lega. Ini layarnya 6,56 inch IPS dan punya resolusi SD+. Prosesornya pake Helio G35 ya. Sementara untuk RAM-nya 4GB. Memori internalnya di 64GB. Kalau kameranya sih ini udah oke ya. 50MP. Kamera depannya 5MP. Terus untuk Android-nya pake Android 12. Untuk Color S-nya juga ini udah Color S 12.1 ya. Ini udah terupdate. Termasuk Color S yang paling update di seri 12. Karena setelah 12.1 itu akan langsung loncat ke 13. Batangnya 5D WMH dan sudah punya sertifikasi IPX4 atau tahan cipratan air ya. Ini RAM-nya juga bisa ditambah sampai 4GB. Nah, sekarang untuk OPPO A18 ini sebetulnya spesifikasinya nggak terlalu beda jauh nih guys. Dari segi layar ukurannya sama 6,56 inch. Cuman di sini perbedaannya ada dari segi prosesor ya. Di OPPO A18 ini prosesornya menggunakan Helio G85. Oke, tentu saja ini lebih tinggi dari Helio G35 ya. Cuman nih guys, OPPO A18 punya kamera yang kecil banget. Kameranya cuma 8MP kamera belakang dan 5MP untuk kamera depannya. RAM-nya sama 4GB ya. Terus A18 ini memorinya lebih gede di 128GB. Untuk Android-nya PNC 13 dan Color S 13.1. Wow, 13.1 itu sama dengan Color S Reno 10 ya. Dia udah 13.1 juga. Batterenya 5000 mAh dan pengecasannya di sini sama-sama 10W. Cuman bedanya si A17. Dia menggunakan micro USB. Tipe B, A18 sudah menggunakan tipe C. Oke, kalau misalkan kita lihat dari spesifikasi. Ini tidak beda jauh ya. Tapi secara keseluruhan ternyata masih lebih unggul ya. Secara tertulis masih lebih unggul OPPO A18 nih dibandingkan dengan OPPO A17. Tapi di sini kita lihat ada perbedaan harga yang lumayan. Beda 100 ribu. Apa sih kelebihan atau keunggulan di OPPO A17? Yang pertama kita lihat dari segi kameranya ya. Si OPPO A17 dia punya kamera utama 50MP. Tentu saja ini hasil jepretannya bakalan lebih jernih dibandingkan dengan yang 8MP ya. Oke, selain kamera di sini juga ada UI ya. UI-nya yang menurut saya lebih bagus ya ketimbang si A18 ya. Untuk menu quick setting di sini memang khasnya Color S12 ya. Sementara Color S13 kan udah ada yang terbaru. Tapi di sini ada UI yang simple sih. Tapi saya lebih suka di OPPO A17. UI ketika kita menyimpan kontak nih guys. Nah ini UI-nya, UI yang menurut saya khasnya OPPO gitu ya. Sementara untuk yang A18 itu UI-nya memang UI polosan Android nih guys. Oke, jadi seperti ini UI-nya. Jadi terkesan, ah kok biasa aja gitu ya. Simple sih, tapi ya ini salah satu yang bikin saya lebih suka di OPPO A17 ya. UI-nya yang menurut saya khas OPPO-nya kelihatan gitu ya. Bukan Android polosan karena yang UI seperti itu, si Realme juga punya UI yang kayak gitu ya. Ayo, ngomong-ngomong tadi saya menggunakan OPPO A58 ya. Ini karena OPPO A58 UI untuk simpan kontaknya sama dengan A18 ya. Jadi saya contohkan menggunakan A58. Cuman di sini A58 punya spek yang jauh lebih baik guys. Oke, berikutnya kalau kelebihan si OPPO A18 yang paling pertama tentu saja di sini processor lebih tinggi ya. Karena dia menggunakan Helio G85. Terus juga memori internal lebih gede di 128GB. Kalau rest-nya, Android-nya udah terbaru ya. Android 13 dan pengasuhan tipe C. Itu aja sih kelebihannya ya dibandingkan dengan si OPPO A17. Nah, kenapa A17 ini lebih baik dari A18? Sebetulnya bukan lebih baik secara keseluruhan ya. Tapi A17 dan A18 itu punya kelebihannya masing-masing dan itu berbeda ya atau bertolak belakang. Si A17 ini kelebihannya di kamera, si A18 itu kelebihannya di memori dan juga pengacasan ya. Saya coba bandingkan dengan 3 handphone lainnya. Bahkan 3 handphone itu punya harga yang jauh di atas A17 ya. Ada Vivo P25e, terus ada Samsung Galaxy M23 dan juga ada Samsung Galaxy A34. Nah, A17 dibandingkan dengan handphone-handphone tadi ternyata kameranya itu unggul nih guys. Dari segi detail, tentu saja Samsung A34 ini lebih unggul ya. Karena di 5 juta ya, ya ada harga, ada kualitas ya. Si OPPO A17 detailnya itu bisa mendekati si Samsung Galaxy A34. Nah, sobat bisa lihat hasilnya di sini ya, itulah kenapa si OPPO A17 meskipun punya RAM 4x64, terus prosesornya Helio G35, tapi lebih mahal Rp100 ribu dibandingkan dengan A18. Karena kameranya jauh lebih bagus ya guys ya. Sayangnya di sini kita nggak punya sampel si A18 ya, jadi kita nggak bisa lihat hasil jepretannya. Tapi menurut saya pribadi, untuk kamera A18 itu walaupun 8MP memang sudah oke sih di kelasnya 1 jutaan ya, kelasnya OPPO 1 jutaan. Tapi kalau misalkan secara langsung kita bandingkan dengan A17, tentu saja jauh di bawahnya A17 nih guys, A18 masih kalah kameranya. Yap, itu dia ya. Kalau misalkan sobat pengen kamera yang lebih bagus, tentu saja ini A17 bisa jadi pilihan yang terbaik. Jadi kalau misalkan terkendala atau misalkan deal breaker-nya itu memori internal yang kecil, menurut saya sih memori internal itu bisa kita akalin atau bisa kita tambahin dengan memori eksternal ya. Karena kan hasil fotonya ini bagus nih untuk A17 ya, jadi menurut saya sih langsung pasang aja memori eksternal. Ini bisa sampai 1TB kalau nggak salah ya. Bisa sampai dipasang memori eksternal 1TB dan juga nanti foto-fotonya bisa disimpan di memori eksternal gitu ya. Jadi memori eksternalnya tetap aman nih guys, memori eksternalnya bisa digunakan untuk simpan aplikasi dan juga hal-hal lainnya. Gitu guys ya. Oke, itu tadi untuk perbedaan OPPO A17 dan juga OPPO A18 ya. Dan juga alasan kenapa OPPO A18 punya harga lebih murah tapi memori eksternalnya lebih gede, A17 merah lebih mahal ya. Alasannya tadi sudah kita sebuti awal kan. Nah sekarang ke pertanyaan terakhir ya, mending mana A17 atau A18? Saya kembalikan lagi ke sobat ya, perlunya handphone untuk apa nih. Kalau misalkan lebih suka dengan hasil jepretan kamera A17 ya sobat bisa pilih A17 ya. Untuk memori itu gampang banget bisa ditambah ke memori eksternal. Dan kalau RAM sih sama ya, 4GB-an. Bisa ditambah juga 4GB-an. Kalau misalkan sobat pengen desain yang lebih cakep gitu dengan Android yang terbaru, Android 13. Tentu saja OPPO A18 itu juga bisa jadi pilihan yang terbaik. Tapi untuk OPPO A18 kameranya kecil ya, cuma 8MP. Untuk keawetan nih, dua-duanya sudah punya fluensi sertifikat ya. Itu adalah jaminan kelancaran penggunaan selama 4 tahun ke depan ya. Dijamin lancar nih untuk penggunaan OPPO-nya. Mopo baik A17 maupun di A18-nya. Oke, kalau sobat sudah menentukan pilihan nih, mau yang mana bisa langsung order aja di BASL ya. Bisa lewat aplikasi BASL nih. Udah pada tau belum nih cara order di aplikasi BASL? Kalau misalkan belum, bisa cek di sort-nya BASL. Itu sudah ada, sudah di-upload cara order di aplikasi BASL. Bisa juga lewat marketplace, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee. Kalau misalkan mau datang langsung ke BASL juga boleh. Ada di Jalan Suha, nomor 214, Majalengka. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ternyata A17 kameranya bagus banget ya.